Yo bosku, balik lagi sama saya hanya di channel Santuy Mamang Dan di video kali ini saya bakalan kembali memberikan tutorial cara memindahkan data game Dan di video kali ini saya bakalan coba game Genshin Impact Oke disini sebelumnya untuk game Genshin Impact di ponsel saya baru selesai unduh Atau baru selesai mendownload pastinya untuk datanya itu tidak ada bosku ya Jadi masih bersih semua Nah disini saya bakalan coba memindahkan data game Genshin Impact Seperti pada cara yang sebelumnya yaitu menggunakan cara LS Push Menggunakan modul X Installer Dan disini saya masih di 3 game ini bosku ya Seperti game Call of Duty, Free Fire Max, dan PUBG Mobile Yang pernah saya coba di video sebelumnya Oke di video kali ini kita langsung saja untuk datanya Saya tidak perlu memindahkan ke SD Card Soalnya disini saya belum pernah membuka gamenya Jadi belum ada datanya bosku ya Jika di ponsel kalian sudah pernah membuka Kalian jangan lupa untuk memindahkannya ke SD Card terlebih dahulu Oke disini kalian juga jangan lupa untuk menginstall X Internal SD ya Install X Internal SD juga Nanti untuk link downloadnya saya bakalan taruh di deskripsi Oke pertama-tama kita langsung setting di LS Push Di X Internal SD Dan disini kita langsung cari Genshin Impact Disini ada ya Dan kita langsung checklist seperti ini Kita pilih kembali dan kita keluar Kita juga setting di X Internal SD Kita pilih enable for APPS Kita cari Genshin Impact Bosku ya Disini ada kita langsung checklist seperti ini Dan kita pilih OK Untuk settingan yang lain kalian tinggal ikuti saja seperti ini Kita tap lagi enable for APPS Kita cek lagi apakah sudah benar-benar ke checklist Dan disini sudah benar-benar ke checklist Kita keluar Dan langkah selanjutnya Kita coba buka gamenya Jika emang benar-benar berhasil Disini bakalan masuk ke SD Card Bosku ya Masuk ke SD Card Di folder Android Di folder data Disini kita cek Com mihoyo ya Disini Masih belum ada Bosku ya Masih belum muncul untuk foldernya Kita coba langsung Buka gamenya Bosku Kita scroll gamenya Di bawah disini Kita langsung tap Genshin Impact Apakah bisa Mengunduh data yang baru Dan masuk ke SD Card Kita bakalan coba Bosku Disini masih gelap ya Masih tidak muncul apa-apa Nah disini Jika kalian memindahkan data game ke SD Card Saya sangat merekomendasikan Kalian menggunakan kartu SD Atau SD Card yang kelasnya bagus Atau yang tinggi Bosku ya Atau yang speednya juga tinggi Oke disini barusan sudah muncul logo mihoyo Disini masih putih Bosku Disini kita coba tunggu saja Bosku ya Sudah muncul Genshin Impact ya Sudah muncul Oke kita coba tunggu saja Dan disini saya bakalan coba percepat Sampai Entah mungkin ke proses pengunduhan Bosku ya Oke disini Sudah muncul Bosku ya Dan disini saya bakalan coba langsung login Dengan Google Play Disini kita coba login Kita cek list semua Pilih accept Oke disini sudah login Dan disini kita pilih Asia saja Dan disini kita pilih confirm Dan disini kita langsung start game Oke disini biasanya Kita mengunduh data gamenya Dan disini masih checking for update Kita cek recordnya masih record Disini kita coba tunggu saja Bosku ya Oke bosku disini barusan masih checking resource Namun sekarang sudah downloading resource Setelah saya coba aktifkan mode pesawat Dan saya non aktifkan lagi Oke disini sudah mengunduh 20an MB File download resource file Onetworkplace again Kita pilih confirm lagi Kita cek internetnya lagi Bosku ya disini masih reload Dan kita coba tunggu saja ya Kita pilih start game Disini mulai mengunduh lagi yang barusan Jadi Apa ya Melanjutkan unduhan yang barusan Nah disini saya bakalan coba cek Hasil unduhannya itu Masuk kemana bosku ya Kita coba langsung Ke apa ya Ntar bosku ya Nah disini kita coba langsung buka Di file manager Kita coba langsung cek di SD card Di folder android Di folder data Kita cari com mihoyo Kalau tidak salah Nah disini sudah muncul Kita pilih more Pilih property Dan ternyata disini sudah masuk ke SD card Yaitu 192 MB Nah disini kita coba cek juga di internal Folder android Folder data Disini kita cari com mihoyo Disini juga ada Kita pilih more Pilih property Dan ternyata disini cuma 190 KB doang Jadi sudah bener Masuk ke SD card bosku ya Nah Sekarang kita coba lanjutkan Untuk Mengunduh Data resource Dari Genshin Impact disini Yaitu 13 GB Sekarang sudah gede banget bosku Mungkin besok atau 2 hari lagi Saya bakalan coba lanjutkan Untuk Rekam video ini bosku ya Jadi Untuk sekarang Saya bakalan coba Skip dulu untuk Download Di video ini Oke bosku Kita langsung next video saja Oke bosku Disini Setelah saya coba Unduh Dan disini masih setengahnya bosku ya Masih tidak kelar-kelar Gitu bosku ya Nah disini kita coba cek lagi Setelah mengunduh Kurang lebih sudah setengah unduhan Kita coba cek di file manager Kita kembali Kita cek di file manager Pertama-tama kita cek di internal bosku ya Apakah masuk ke internal Pilih folder android Pilih folder data Kita cari Com Mihoyo Bosku ya Nah disini ada Kita pilih More Pilih property Disini cuma Cuma 190 kb doang Kita coba cek di SD card Di folder android Di folder data Kita cek Com Mihoyo Disini kita cari Di Pertama bosku ya Nah ini dia Kita tahan Kita pilih more Dan kita pilih properties Nah Disini sudah masuk ke SD card Yaitu sudah 7,40 giga Bosku ya Nah disini menurut saya Pribadi Dengan cara ini Sudah berhasil Untuk game Genshin Impact Cuman Ya disini Saya belum Mengunduh sampai Selesai bosku ya Nah jadi Untuk video kali ini Segini aja bosku ya Mungkin beberapa video lagi Jika unduhannya Sudah selesai Saya mungkin Coba upload lagi Tentang Genshin Impact Apakah berhasil Masuk ke dalam game Atau Ada error Untuk loginnya Sudah bisa bosku ya Oke bosku Mungkin segini aja Untuk video kali ini Terima kasih Tetap santuy Dan Bye bye